4 Kesultanan di Maluku Utara yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo memiliki peran besar atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia namun hingga saat ini belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah Republik Indonesia Hal tersebut ikut disayangkan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah atau DP DRI Farhul Raji Menurutnya, saham terbesar dalam berdirinya NKRI berada di daerah-daerah kerajaan atau kesultanan Karena itu, sangat wajar jika para sultan bersuara lantang untuk mendorong kepentingan daerah kerajaan atau kesultanan Saya pikir perlu ada rencangan undang-undang atau RUU yang harus kita siapkan Kata Farhul Raji dilahsir dari Maut Pos 9 Maret Menurut Farhul, kerajaan-kerajaan di Indonesia merupakan benteng NKRI Karena itu, sangat wajar bila kerajaan-kerajaan diberikan porsi yang sempadan Komite 1, kata dia, akan menjadi jembatan untuk melahirkan Undang-Undang Perlindungan Kerajaan-Kerajaan di Indonesia Demi mengangkat harkat dan martabat kerajaan di Indonesia Dia mengakui peran besar kerajaan-kerajaan di Malut dalam terbentuknya NKRI Kita tentu tahu bagaimana peran kerajaan-kerajaan di Maluk Utara Pungkas Farhul Sebelumnya, empat sultan di Maluk Utara yakni Sultan Ternate Hidayatwa Sah, Sultan Tidore Hussein Alting Sah, Sultan Bacang Gari Dinoriduan Sah, dan Sultan Jelol Ahmad Sah Satu sikap menuntut agar Maluk Utara dijadikan daerah istimewa atau daerah dengan otonomi khusus Tuntut ini dinilai tidak berlebihan mengingat besarnya kontribusi kerajaan di Maluk Utara terhadap NKRI Ini akan kita bicarakan dalam konfigurasi motif kedua yang melibatkan empat kerajaan besar di Maluk Utara Yakni Kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacang, tegas Sultan Ternate ke-49 itu Terima kasih telah menonton!